GADIS PEMALAS Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, hiduplah seorang gadis pemalas bernama Zelda. Ibu Zelda yang miskin adalah tukang roti kerajaan. Dia bekerja hingga kelelahan. Memanggang kue pilihan untuk menyenangkan sang ratu yang pemilih. Namun Zelda menolak membantunya. Dia merasa dirinya terlalu penting untuk melakukan pekerjaan apapun. Tak peduli berapa kali ibu Zelda memohon, si Zelda yang malah selalu punya alasan. Akhirnya dia pun mendapat pekerjaan untuk memintal benang warna merah yang diperintahkan oleh ratu untuk diikatkan di sekeliling masing-masing kota kue kerajaan. Namun Zelda mengeluh dan merajuk hingga akhirnya ibunya melakukan tugas itu sendiri. Pekerjaan itu amat membosankan. Zelda menghela nafas. Dan dia pun hanya duduk saja, hari demi hari. Lalu pada suatu pagi, ratu memerintahkan membuat kue prem lima tingkat untuk piknik mendadak bersama pangeran. Para tukang roti panik, berusaha menyelesaikan tugas yang mustahil itu. Mereka semua takut akan amarah sang ratu, juga penjara bawah tanahnya. Begitu suara langkah ratu terdengar di luar, para pekerja bergegas memasukkan kue yang telah selesai ke kotaknya. Namun tak ada benang kerajaan untuk mengikatnya. Cepat Zelda, pintalkan sedikit benang. Mendengar permintaan itu. Zelda pun mengeluh dengan amat keras yang membuat semua orang di sana bergidik. Termasuk ratu dan juga putranya yang saat itu kebetulan masuk. Apa yang terjadi di sini? Ratu berbicara dengan suaranya yang berwibawa dan menggelegar. Dapur pun menjadi sunyi. Hingga ibu Zelda maju. Khawatir Zelda akan dihukum. Ibunya pun berbohong. Anakku ini adalah pekerja keras. Aku tidak bisa menyuruhnya berhenti memintal. Kami bertengkar siang malam karena kita akan segera kehabisan Rami. Mata ratu berbinar dan dia pun tersenyum. Aku suka pekerja keras. Serahkan putrimu padaku dan dia bisa memintal sekehendak hatinya. Semua orang senang dengan ide ini. Ratu mencari wanita pekerja keras untuk dinikahkan dengan putranya yang tidak berguna. Ibu Zelda senang karena akhirnya Zelda mendapat pekerjaan. Lalu Zelda berpikir dia akan mendapatkan kehidupan mewah yang dia dambakan. Ratu lalu membawa Zelda ke sebuah menara di mana di sana ada tiga kamar yang penuh berisi Rami Kerajaan dalam berbagai warna dari lantai hingga langit-langit. Pintal semua ini menjadi benang yang indah. Setelah selesai kau boleh menikahi putraku. Melihat di sekitarnya Zelda pun tertawa. Ratu tidak mungkin menyuruhku bekerja. Aku akan jadi seorang putri. Selama tiga hari dia hanya duduk memimpikan kehidupannya mendatang sebagai seorang putri. Pada hari ketiga Ratu kembali. Dia terkejut melihat Rami yang sama sekali tidak disentuh. Tak ada yang pernah melanggar perintahnya sebelumnya. Apa artinya ini? Dia mendesis. Wajahnya memerah karena marah. Aku amat rindu rumah. Aku tidak bisa berhenti menangis sehingga belum mulai memintal. Cukup. Besok kau harus mulai melakukan pekerjaanmu. Pintu ditutup dengan keras dan terdengar suara kunci diputar. Sekarang Zelda mulai panik. Zelda berlari ke jendela untuk melihat apakah ada jalan kabur. Zelda melihat tiga peri terbang ke arahnya. Seorang peri punya kaki besar yang datar. Yang satunya punya lidah yang menjulur dari mulutnya. Dan satunya lagi punya jempol yang besar. Mereka berhenti di depan jendela. Ada masalah apa? Zelda menceritakan kisahnya kepada para peri itu. Berhentilah menangis. Kami akan memintal semua Rami ini untukmu. Namun ini kesepakatannya. Kami suka pesta kerajaan. Jadi kau harus berjanji mengundang kami di pernikahanmu. Dan kau tidak boleh malu kepada kami. Namun dengan bangga harus perkenalkan kami sebagai sepupumu. Tentu saja apapun itu. Tapi cepatlah Ratu akan segera kembali. Para peri itu memperkenalkan diri mereka sebagai Bella, Benita, dan Bob. Mereka terbang masuk lewat jendela untuk memulai pekerjaan mereka. Bella menggunakan kakinya untuk mengayuh roda pemintal. Benita memakai lidahnya untuk membasahi benang yang dipintal. Bob menggulung benang halus di sekitar jempolnya. Dan setiap kali dia memukulkannya ke meja, segulungan benang yang sempurna jatuh ke lantai. Sepanjang siang dan malam, para peri ini memintal. Sementara Zelda tertidur lelap. Saat Ratu datang keesokan harinya, Zelda dengan cepat menyembunyikan ketiga peri itu. Lalu, dengan meriah, dia mempersembahkan gulungan demi gulungan benang Rami yang dipintal sempurna. Hasil kerja Zelda ini cukup untuk membuat Ratu yang amat dingin tergerak hatinya. Begitu ruangan pertama kosong dari Rami, para peri beralih ke ruangan kedua, kemudian ketiga. Pada hari berikutnya, seluruh tiga ruangan sudah penuh terisi benang pintal. Setelah itu, para peri hebat ini pun selesai dan berpamitan. Saat Zelda akhirnya menunjukkan pada Ratu dan Pangeran ketiga ruangan yang kini dipenuhi banyak benang, mereka pun terkesima. Sungguh pekerjaan yang luar biasa. Sungguh gadis yang cantik. Ratu memenuhi janjinya. Dengan tongkat terangkat, sang Ratu pun bertitah. Ku anugerahkan engkau kehormatan untuk menikahi putraku. Aku juga akan memberikanmu gelar sebagai pemintal kerajaan, supaya kau bisa meneruskan pekerjaanmu. Zelda tercekat mendengarnya. Kemudian, dia teringat pada para peri dan dia tersenyum. Aku punya tiga orang sepupu, bolehkah mereka datang ke pesta pernikahanku? Ku kabulkan. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Setelah kedua mempelai membaca ikrar dan pesta mulai berlangsung, masuklah ketiga peri. Masing-masing memakai pakaian yang bagus. Zelda berharap tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Namun semua orang menoleh untuk melihat. Akan tetapi, sang pangeran melihat mereka jelek. Dia pun menghampiri Bella dan bertanya, Kenapa kakimu besar sekali? Karena mengayuh rada pemintal. Lalu dia menghampiri Benita. Kenapa lidahmu bisa menjulur? Karena membasahi benang. Akhirnya dia mendatangi Bob. Kenapa jempolmu bisa sangat besar? Karena menggulung benang. Mendengarnya, pangeran pun menangis. Cukup sudah. Istriku yang cantik tidak boleh lagi memintal mulai sekarang. Baiklah, namun dia suka bekerja. Jadi, mulai sekarang, dia akan jadi tukang roti kerajaan. Awalnya, Zelda tersenyum dengan lebar. Namun, begitu dia mendengar titah sang ratu, senyumnya pun langsung menghilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.